Buat kalian yang bertanya semoga ini bisa menjawab pertanyaan kalian di kolom komentar Nah saya akan sebutkan untuk jenis kabel jack AUX satu ke satu ya Ini bentuknya seperti ini ya Lihat AUX kabel ya AUX in ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh ini Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bismillahirrohmanirrohim Nah buat kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa Semoga puasanya bisa lancar sebulan full ya Nah di video kali ini rejeki Rifkisel akan mengasih tau Seperti apa sih bentuk kabel jack AUX dua ke satu dan satu ke satu Ya banyak sekali komentar-komentar di video sebelumnya Yang cara mencolokkan handphone ke speaker aktif ya Nah buat kalian yang bertanya semoga ini bisa menjawab pertanyaan kalian di kolom komentar Nah saya akan sebutkan untuk jenis kabel jack AUX satu ke satu ya Nah ini bentuknya seperti ini ya Lihat AUX kabel ya AUX in ya Jadi kabel AUX ini bisa menyalurkan suara dari handphone kalian Ya handphone kalian masuk ke speaker aktif ya Tanpa bantuan kabel AUX ini Tidak akan pernah bisa suara di handphone kalian masuk ke speaker aktif Jadi intinya kabel AUX ini untuk mentransfer suara dari handphone ke speaker aktif Atau subwaver subwaver seperti merek simbada advance yang colokannya menggunakan jack 3,5 Seperti ini ya Ini adalah jack 3,5 Ini adalah CRS ya Jadi ini hanya untuk mentransfer suara ya Nih ya Terjawab sudah ya Buat kalian yang ingin bertanya Seperti apa bentuk kabelnya Ya seperti ini Ini adalah 1 ke 1 3,5 ke 3,5 ya Jadi yang ini Yang satu colok ke handphone Yang satu colok ke speaker aktif kalian Nanti secara otomatis Suara di handphone kalian Jika kalian ingin mendengarkan musik Bisa langsung ditransfer ke speaker aktif kalian Atau mixer ya Nah Ada pun untuk bentuk kabel jack AUX 2 ke 1 ini ya Seperti ini ya Nah kalian bisa lihat Ini adalah kabel jack AUX 2 ke 1 ya Nah kalian bisa lihat Kenapa disebut 2 ke 1 Karena ujungnya 2 Ujung satunya lagi 1 Jadi 2 ke 1 ya Ini biasanya untuk speaker-speaker aktif yang zaman dulu itu yang masih menggunakan lubang jack seperti ini Nanti tinggal kalian colokkan saja Biasanya berada di belakang Belakang speaker-nya ya Dan yang ini untuk ke handphone-nya ya Nanti secara otomatis barulah suara yang di handphone bisa keluar melalui speaker aktif ya Dan juga kalian bisa menghubungkannya langsung melalui mixer Biasanya mixer banyak sekali lubang-lubang jack seperti ini Dan ini melalui handphone ya Nah terjawab sudah ya Untuk jenis kabel jack AUX 2 ke 1 dan 1 ke 1 ya Dan mengenai harganya tergantung wilayah dan toko kalian menjual ya Biasanya untuk di online sendiri harga kabel jack AUX 1 ke 1 ini bisa mencapai 30 ribu rupiah Dan ini bisa mencapai 20 ribu rupiah tergantung karya masing-masing Itu saja yang bisa kami berikan Semoga dapat memberikan wawasan kalian dan informasi yang bermanfaat buat kalian Semoga di bulan suci Ramadan ini kita banyak-banyak beramal Berkah, berbagi dan insya Allah bisa menambah pahala kelak nanti di akhirat Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses ya Akhir kata dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh